8 Jurus Lingkaran Dewa Jilid 40 Kaisar Yongle terkurung di Baigong Dian. Ketika hari menjelang malam, Kaisar Yongle mengajak laksamana Zheng He dan Panglima Tiohok Guan, Sido, dan Yang Jing berdiskusi politik. Wajahnya nampak muram dan garis-garis kesedihan kelihatan jelas mewarnai rona mukanya. Hu Dixiong dan Jing Dixiong apakah kalian masih ingat tugas rahasia yang kuberikan kepada kalian 3 tahun yang lalu? Dan hari ini adalah hari perjanjian kita. Untuk bertemu di tempat ini untuk membicarakan sikap, tindakan, dan strategi yang harus segera kita ambil. Hamba mengingat tugas itu dan hamba telah jalankan dengan sepenuh jiwa, Dehu dan Yang Jing menjelaskan dengan nada yang sama. Hu Dixiong, uraikanlah hasil penyelidikanmu, Hong Xiang, hamba menyelidiki bahwa Bupun Ongya itu terdiri dari dua orang yang saling bekerja sama dengan satu tujuan mengambil alih kekuasaan dari tangan Hong Xiang yang menurut anggapan mereka kekuasaan itu diperoleh dengan jalan kup berdarah. Bupun Ongya yang pertama bekerja di dalam istana Hong Xiang dibantu oleh selir Hong Xiang sendiri, yaitu selir ketujuh. Ia mendirikan sebuah istana yang terletak di kotak Sining, Provinsi Qinghai yang dinamakan Istana Pualam Biru. Dan hal yang sangat membahayakan, mereka menggali sumur minyak di selat bohai yang akan dipergunakan untuk membakar bendungan-bendungan Dayun He dan Istana Kekaisaran apabila upaya pembunuhan atas diri Hong Xiang gagal. Sedangkan perasaan Hong Xiang terhadap seseorang yang menurut analisa Hong Xiang adalah Bupun Ongya itu sendiri agaknya mendekati kebenaran. Ah, sungguh sangat berbahaya, ribuan prajurit dan rakyat biasa akan menemui kebinasaan apabila upaya pembakaran itu tercapai. Ah, haruskah aku mengorbankan diriku sendiri untuk mencegah pertumpahan darah? Hong Xiang, tenanglah, negara saat ini. Membutuhkan pemimpin yang pandai dan cinta rakyat. Dapatkah Hong Xiang bayangkan apabila negara diperintah oleh orang-orang yang tidak segan-segan mempergunakan anasir jahat dan pertumpahan darah untuk mencapai tujuannya, Allah walam, hamba sendiri tidak bisa menerima keadaan itu. Oh, Zheng He, pandanganmu sangat luas, benar juga, aku tidak boleh memikirkan diriku sendiri. Sebagai mana apa yang kau imani bahwa kekuasaan yang ku pegang saat ini adalah titipan Tian, kalau Tian menghendaki aku melepaskannya, walaupun selaksa ribu prajurit dikerahkan untuk menghentikan, tidak juga akan berhasil, demikian juga apabila Tian menghendaki aku terus memimpin, walaupun hujan api belerang juga tidak akan dapat menarikku turun dari tahta. Jing Dixiong, bagaimana dengan tugas yang ku berikan kepadamu? Hong Siang, urayan deho koko ternyata juga cocok dengan apa yang menjadi tugas hamba. Di utara, seorang bupun ongnya juga memegang pucuk pimpinan. Ia dibantu oleh sebagian bala tentara hitam, orang-orang Mongol yang berusaha berkuasa kembali, dan juga kaum persilatan di selatan yang merasa tidak puas dengan pimpinan Hong Siang. Dan yang lebih mengejutkan banyaknya pendekta lama dari Tibeturut terlibat dalam persengkongkolan ini. Seorang lama yang bernama Sakya Yeshe yang hamba dengar adalah seorang murid lama sakti dan berpengaruh di Lhasa terlibat langsung dengan pemberontakan berskala besar ini. Sebelum hamba bertempur dengannya, hamba mendengar pendekta Sakya Yeshe bukan orang jahat, tetapi dalam kenyataannya ia memang seorang pendekta yang memiliki berbagai macam ilmu iblis dan sangat telengas tindak tanduknya. Cho Ali Sian Simai berhasil membakar habis kapal besar milik para pendeta lama yang memuat ratusan kati minyak bakar yang diambil dari selat bohai. Mengenai perasaan Hong Siang tentang seseorang yang menyamar sebagai Bupun Ong Yadi Utara, agaknya tidak meleset jauh, karena orang ini sangat dijunjung tinggi oleh orang banyak bahkan Bupun Ong Yadi Kota Raja juga mempertuan dirinya. HMM Jing Dixiong, yang kau jumpai sebagai Sakya Yeshe itu adalah Sakya Yong Sang. Ia kembali membuat geger dengan menyamar sebagai Sakya Yeshe. Memang keduanya memiliki wajah yang nyaris sama. Aku sudah beberapa kali bertemu dengan Sakya Yeshe, ia seorang pendekta lama yang suci, dan aku berani berkata gerakan lama dari Lhasa ini tidak ada sangkut pautnya dengan pendekta Sakya Yeshe ataupun Dalai Lama sendiri. Ada pihak ketiga yang berusaha mengadu domba antara pemerintah Ming dengan Dalai Lama. HMM, aku yakin dugaanku benar. Zheng He, jikalau dugaanmu itu benar, bagaimana hubungannya dengan Bupun Ong Yadi Utara? Hong Siang, jelas sekali, Bupun Ong Yadi Utara berusaha mengumpulkan golongan-golongan tertentu yang punya dendam, ketidakpuasan, atau memiliki tujuan politik tertentu untuk menjungkalkan Hong Siang dari tampuk kekuasaan. Tujuannya bukan semata metode kekuasaan, tetapi lebih mengarah kepada balas dendam, sedangkan kekuasaan itu sendiri menjadi tujuan untung-untungan. Demikian analisa hamba. Pada saat diskusi sampai pada saat-saat yang sangat serius yaitu menyangkut strategi mengatasi usahaku berdarah itu, sekonyong-konyong dua sosok tubuh melayang dengan luar biasa cepat ke dalam ruangan. Hong Siang, mohon ampun, kami berdua datang menganggu, karena kejadian yang sangat ganjil di luar, Li Fong dan Li Sian tiba-tiba sudah berada di ruangan sambil berlutut di depan kaisar. Tenanglah Jiwi Guniang, silahkan berbicara, ketika hamba berdua dengan Li Sian sedang. Berjalan-jalan di dekat danau, kami mendengar berkelebatnya bayangan-bayangan orang dengan menggunakan ginkang yang sudah tinggi sekali di sekitar Baigong Dian. Ketika hamba berdua memeriksa di luar, ternyata yang tersisa hanya para pengawal khusus kaisar lapisan terakhir saja yang berjumlah 24, sedangkan lapisan lainnya sudah terbabat habis karena hamba berdua melihat banyaknya mayat-mayat di balik melukar. Sebelum semuanya menjawab, laksamana Zheng He sudah mencelat dari tempatnya dan tiba-tiba sudah berdiri di hadapan semua orang. Hu Dixiong, Tio Hokguan, Hsing Li Fong Guniang, dan Cho Ali Sian Guniang bersiaplah menghadapi pertempuran hidup mati di tempat ini. Sedangkan Jing Dixiong bertugas melindungi keselamatan Hong Siang. Jing Dixiong, bawalah Hong Siang pergi menurut petunjuk beliau. Semua tidak diperkenankan memisahkan diri satu dengan yang lain, karena kalau dilihat caranya, musuh. Yang datang kali ini bukanlah sejenis prajurit, melainkan orang-orang yang berilmu tinggi. Dengan dipimpin oleh laksamana Zheng He, lima pendekar sakti itu melangkah keluar dari Baigong Dian. Sekilas sebelum meninggalkan ruangan, Li Sian menoleh ke arah Yang Jing, matanya memandang penuh perasaan. Dan kebetulan Yang Jing juga sedang menatap langkahnya keluar dari tempat itu. Dalam waktu beberapa detik, dua pasang metu itu saling menatap, entah perasaan apa yang bergejolak dalam hati mereka tidak ada seorang pun yang mengetahui. Yang Jing hanya memandang dengan senyum penuh percaya diri. Begitu kelima orang itu menyongsong musuh di depan Baigong Dian, Yang Jing segera meminta Kaisar Yong Lai pergi meninggalkan tempat itu untuk menyelamatkan diri. Kaisar hanya tersenyum setenang air telah Gadong Li. Jing Dixiong, ada lorong rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain kecuali Deriku dan laksamana Zheng He. Dialah yang membuat lorong itu dengan tangannya sendiri dalam tempo tiga bulan. Lorong ini menembus suatu tempat di bawah telah Gadong Li dan berakhir di perut bukit. Marilah, dan engkau harus yakin tidak ada sepasang metu yang mengawasi kita. Bawalah aku menuju ruang sebelah timur dan kerahkan ginkangmu secepat mungkin, begitu melihat dapur Baigong Dian masuklah dengan cepat. Di dalam dapur terdapat sebuah patung Raja Koki, ketoklah delapan ke kiri, dan empat kali ke kanan. Begitu mendapat petunjuk itu, Yang Jing segera membawa Kaisar Yongle dengan ginkangnya yang membuat diri mereka berkelebat seperti bayangan dewa yang hampir tidak terlihat oleh mata. Begitu melihat dapur istana mungil itu, Yang Jing semakin mengepos tenaga dan bagaikan kilatia mengetuk patung Raja Koki menurut petunjuk Kaisar, dan sekonyong-konyong dari bahwa patung itu terbuka sebuah pintu yang terbuat dari baja yang tebalnya luar biasa, namun pintu dapat terbuka dengan cepat sekali, sehingga Yang Jing harus bergerak cepat memasuki pintu itu karena pintu secara otomatis tertutup dengan sendirinya dalam tempo yang sangat cepat juga. Lorong itu membawa mereka berdua seperti jalan menurun, dan beberapa kemudian naik lagi. Tidak ada sinar matahari yang bisa masuk di tempat itu, sehingga keadaannya gelap sekali. Tidak beberapa lama sampailah mereka di tempat yang tampaknya buntu, tidak ada jalan lagi. Segera Yang Jing melepaskan gandengannya dan membiarkan Kaisar merabah sesuatu di sekitar dinding. Tiba-tiba Yang Jing mendengar sesuatu bergerak, karena tidak menduga adanya perubahan itu Yang Jing dengan cekatan melompat dan menyambar Kaisar Yongle menjauh dari tempat itu. Kaisar hanya tersenyum melihat gerakan Yang Jing. Tidak beberapa lama di lorong itu terbuka sebuah pintu yang terbuat dari besi berwarna kuning, dan masuklah mereka di sebuah ruangan yang hampir-hampir membuat Yang Jing meleletkan lidahnya melihat keindahannya. Karena memang dasarnya Yang Jing suka membaca buku, begitu melihat kumpulan buku-buku kuno dirinya seperti kena sihir sehingga tanap sengaja matanya tercenung seperti memandang Dewi Kuan Im turun dari langit. Memang tidak bisa disalahkan keadaan Yang Jing yang seperti tersihir begitu rupa, karena buku-buku yang mengisi separoh lebih ruangan di perut bukit itu adalah koleksi buku-buku kuno yang tidak mungkin didapat di Tionggoan lagi. Tidak ada satupun terdapat buku tentang ilmu silap di tempat itu, namun yang membuat Yang Jing tertarik adalah sebuah buku paling tipis di antara kumpulan buku-buku itu. Ia tertarik sekali, karena penulis buku itu adalah Li Bing Zie. Jing Dixiong, apakah kau tertarik dengan buku-buku lapuk itu? Semuanya tentang ilmu politik, ekonomi, dan ilmu perbintangan. Kalau mau membaca boleh mengambil barang satu atau dua buku, mana yang paling membuatmu tertarik? Hong Siang, bolehkah hamba membaca buku tulisan penulis Li Bing Zie itu? Ha, ha, ha. Tiampin Er, Tiampin Er, kau sungguh bocah aneh dan sukar dimengerti. Aku masih ingat di Wenyu Wandian, engkau ingin membaca buku Taming Rili yang sulit dan membuat kepala pusing, sekarang di tempat ini engkau tertarik dengan buku ilmu perbintangan yang lebih ruat sekali. Laksamana Zheng He mengatakan mengapa ada orang seperti Li Bing Zie yang menulis ilmu perbintangan yang tidak bisa dimengerti sama sekali. Membingungkan dan antara analisa yang satu dengan yang lain tidak memiliki hubungan sama sekali. Dia juga mengatakan, buku semacam ini sebenarnya tidak cukup mutu untuk disimpan di tempat ini. Cuma karena usiannya sudah tua saja aku tetap mau menyimpannya. Hari ini, karena engkau tertarik, maka ku berikan kepadamu dengan sukarlah, ha, 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 sungguh bocah yang aneh sekali. Betapa gembira yang Jing begitu Kaisar Yong Lei memberikan buku itu untuk dimilikinya. Begitu ia membuka, hatinya menjadi berdebar-debar, karena isinya ternyata berisi analisa ilmu yang luar biasa sekali. Ia mengerti mengapa laksamana Zheng He tidak bisa menyelami apalagi mengerti isi dan tujuan buku ini, karena tanpa membaca kitab Wuling Xin Wen Ji Shi tidaklah mungkin mengerti isi buku ini. Kita tinggalkan dulu Yang Jing dan Kaisar Yong Lei di tempat rahasia di perut bukit. Kita melihat sejenak gerakan di tempat lain. Sebagaimana telah dilaporkan oleh Xing Li Fong bahwa telah terjadi hal yang luar biasa di kalangan prajurit yang menjaga Baigong Dian. Dua darah sakti itu mendapati banyak prajurit binasa dan mayatnya dibuang di semak-semak melukar. Tidak didapati bekas-bekas luka senjata tajam, tetapi rongga dada dan isi perutnya hancur luluh. Kematian seperti ini adalah akibat hamparan pukulan dengan menggunakan lewekang yang sudah mencapai tingkat yang sangat sempurna. Apakah yang terjadi sesungguhnya? Malam itu berkelebat di tengah kegelapan lima bayangan dengan kecepatan yang fantastis sekali. Di setiap lapisan prajurit jaga, kelima bayangan ini bergerak bersamaan dengan ginkang yang istimewa, dan sekali sambar 24 prajurit itu binasa dengan kera yang hampir sama. Sebelum para prajurit itu sempat berteriak atau melihat, mereka telah mati dengan kera yang sangat liai, tubuh masih utuh, tetapi dari telinga, meta, dan hidung mengucur darah. Mayat-mayat itu dilempar begitu saja di semak belukar, sehingga suasana menjadi sepi mendirikan bulu Roma. Hanya tinggal lapisan ke-24 yang dibiarkan hidup. Rupanya penyatron tidak menghendaki kedatangan dan serangannya diketahui oleh penghuni Baigongdian sebelum waktunya. Sementara itu, duali dari tempat itu, serombongan orang yang terdiri hampir 90 orang bergerak cepat menuju Baigongdian, Istana Putih. Gerakan mereka rata-rata gesit dan tangkas. Logat mereka bukan logat selatan, tetapi logat utara tembok besar. Inilah pasukan dari utara yang dikirim oleh Bupun Ongya dengan tugas khusus yaitu menjungkir balikan pasukan khusus pelindung Kaisar. Mereka dipimpin oleh-oleh Haksin Lama, Lama Berhati Hitam, dan Bawo Gui Ksidao, Iblis Sadis Golok Maut. Selain dua orang sakti itu, tampak juga orang-orang Pek Lian Kau yang sangat anti-pemerintah Ming. Mereka terdiri dari sembilan orang tosu yang berkedudukan tinggi di partai teratai putih itu. Rata-rata berilmu tidak di bawah Bawo Gui Ksidao. Pimpin-pimpin rombongan Pek Lian Kau ini adalah seorang tosu bertubuh tinggi kurus dan bermata sipit. Orang hampir jarang melihat matanya terbuka, walaupun dibalik mata yang sipit itu memancar sinar mata yang tajam, kejam, dan cabul, namanya Gak Lian Tosu. Rombongan ini sudah melintasi entah berapa kota sebelum mencapai Telaga Donglin, dan sudah banyak menyengsarakan banyak rakyat yang tidak berdosa karena keganasannya. Hampir setiap malam, sembilan tosu itu menculik anak gadis orang yang untuk dipakai memuaskan nafsu binarangnya. Kurbannya diperkosa sampai hampir pingsan kemudian dibunuh dengan jalan dicekik sampai mati pada saat menyetubuhi mereka. Mereka menikmati kepuasan seks yang tiada taranya menjelang si kurban mau mendekati ajalnya. Demikian juga para perampok dan gerong dari utara tembok besar itu mempergunakan kesempatan untuk merampok dan sekaligus memperkosa anak gadis atau bini orang dimanapun mereka berada. Keganasan rombongan ini didengar oleh Panglima Muda dari Pengpoh Siang Si, Departemen Tangkatan Perang, General Gan, yaitu Panglima Muda Gan Butong. Dengan membawa pasukan yang beranggotakan seratus orang, dengan dibantu oleh Putri Yamami dan seorang pendekar Kunlun Bae Siaban Kiem, Gan Butong dan Putri Namita bergerak menuju Telaga Dongli. Di jalan yang menanjak dekat Bukit Kiadu, pasukan Butong dapat mengejar rombongan ini. Tidak ayal lagi terjadi perang kecil yang dasyat di kaki Bukit Kiadu di Telaga Dongli. Yang celaka adalah pasukan Butong karena Sembilan Tosu Pek Lian Kau itu seperti iblis gentayangan yang membunuh banyak pasukan seperti membabat rumput saja, sehingga darah munkrat-munkrat di mana-mana. Milat ini, Butong menjadi marah sekali, dengan gerakan hampir seperti kilat cepatnya ia segera melabrak Sembilan Tosu itu dengan hebatnya. Dengan ilmu V.I.Q. Sangyun, terbang di atas awan, ia berkelebat-lebat di atas kepala Tosu-Tosu itu sambil menggerakkan pedangnya dengan ilmu Yingzi Sen Suwang Jian, pedang bayangan dewa. Karena Butong dalam keadaan marah sekali, ilmu dan ginkangnya dikerahkan sepenuhnya, akibatnya sungguh luar biasa sekali, Sembilan Tosu Cabul itu tidak bisa mengikuti ke mana tubuh Butong bergerak, tahu-tahu empat kilatan pedang sudah bersarang di leher lima Tosu yang paling dekat dengan dirinya. Butong kini berdiri menatap empat orang Tosu yang masih berdiri dengan mati merah karena hawa amarah. Tosu Cabul, hari ini aku bersumpah akan membinasakan diri kalian supaya bumi Tionggoan bersih dari ancaman kejahatan kalian yang kelewat batas. Butong koko, jangan borong sendiri, berikan aku sedikit bagian dari daging-daging berbau busuk itu. Tiba-tiba sebuah bayangan kuning tahu-tahu sudah melabrak tiga Tosu yang berdiri paling belakang dengan hebatnya. Gerakan pedangnya yang memainkan ilmu Hong Mo Fentian, pedang pelangi mengacau angkasa, begitu lincah dan hebat. Tiga Tosu itu dibuat kalang kabut menghindarkan diri. Namun tidak begitu mudah bagi gan Juwen Ai yang tiba-tiba muncul itu untuk menjatuhkan ketiga Tosu Kosen itu. Sambil cengar-cengir dan matuh berminyak, ketiga Tosu itu mulai melabrak Juwen Ai dengan jurus-jurus yang mengarah kepada bagian tubuh yang paling rahasia dari seorang gadis. Juwen Ai menjadi marah sekali, segera ia memainkan ilmu Hong Mo Bawu, pedang pelangi merobek halimun. Setelah ia mendapat beberapa petunjuk dari Yang Jing, kemudian selama beberapa bulan bergaul akrab dengan Sik Sing Long, ilmu pedangnya menjadi maju pesat. Tiga Tosu itu menjadi terdesak hebat sekali. Sementara itu, Yamami dan Siaban Kiem pendekar Kunlun itu mengatur barisan, dan memimpin mereka melabrak gerombolan itu dengan gagah berani. Sedikit demi sedikit, pasukan pengpohsi yang simulai mendesak pasukan utara itu. Namun itu tidak berlangsung lama, karena mendadak Heksin Lama, Lama berhati hitam, dan Bau Gui Ksidao, iblis hadis golok maut, menyeruak masuk dan mencerai beraikan pasukan itu. Sambaran besi-besi berbentuk lingkaran, yang dihiasi dengan dua tengkorak bayi di tangan Heksin Lama menjadi senjata beracun yang mematikan. Sedangkan Bau Gui Ksidao seperti iblis sadis yang sedang menghirup darah manusia sebanyak-banyaknya. Goloknya bagaikan bayangan setan menyabet leher prajurit-prajurit yang tidak sempat menghindarkan diri. Yamami dan Siaban Kiem tidak berdaya menghadapi kilatan golok yang luar biasa ganasnya itu. Anjing-anjing Yongle, terimalah kematianmu tanda seru ter-a-a-a-a-a-a-a-a-ang. Ding! Sebuah pedang bersinar merah darah tiba-tiba menangkis goloknya, sehingga golok itu menyeluheng tidak teratur geraknya. Tangannya menjadi kesemutan. Begitu ia menoleh, ternyata di situ telah berdiri seorang pemuda berlengan buntung. Tangan kirinya memegang golok yang mengeluarkan sinar merah gilang-gemilang. Baoguik Sidao, akulah lawanmu, hari ini aku mewakili pemerintah Nying dan perguruanku Tien San Bai untuk mengambil nyawa busukmu, bersiaplah menerima akibat dari perbuatanmu di Tien San Bai. Ha, 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 pendekar buntung dari Tien San ingin jadi pahlawan, ayolah kalau memang engka sudah bosan hidup. Gurumu sendiri belum tentu sanggup melayani ku barang seratus jurus apalagi dirimu yang sudah cacat, ha, 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 lucu dan menggelikan. Sehabis berkata demikian ia menyerang dengan ilmu goloknya yang disebut Mizong Luohan, ilmu golok yang berdasarkan perpaduan dua unsur ilmu rahasia dari Sao Lin Bai, Mizong Kuan dan Luohan Kuan. Bukan main hebatnya. Sambarannya menggaung-gaung seperti gerengan musang di waktu malam. Ilmu golok ini sebenarnya adalah ilmu dari golongan putih yang kuat dan lihai sekali, tetapi di tangan Baoguik Sidao, ilmu ini berubah menjadi ilmu yang ganas. Biar Sao Lin sudah beberapa kali mengutus murid-muridnya untuk menghukum imam sesat ini, tetapi tidak seorang pun yang berhasil mengalahkannya. Namun hari ini ia ketiban sial karena yang sedang dia hadapi dapat dikatakan seorang pemuda gemblengan yang ilmu pedangnya pernah menjago segala ilmu pedang-pedang. Ia adalah pewaris tunggal pendekar tangan Satu Ki Chao Mo Wang dengan ilmunya yang disebut Sen Ki Chao Kuan, Dewa Membabat Rumput. Tidak sampai 20 jurus, Baoguik Sidao sudah terdesak hebat sekali. Lebih-lebih Ksin Long menggerakkan pedangnya seperti seorang hakim keadilan yang menuntut hukuman keras kepada pelaku kejahatan yaitu, hukuman mati. Maka tidak kepalang dasyatnya Hang Sien Kiam mengurung Baoguik Sidao. Keringat dingin mengucur dari dahinya, dan dadanya menjadi sesak karena hempasan hawa sakti yang menyeruak dari ujung pedang. Pada jurus ke-25, tiba-tiba Hang Sien Kiam itu bergerak dari atas dan kembali turun dengan sudut melintang. Gerakan ini luar biasa cepatnya, sehingga metu Baoguik Sidao tidak bisa melihat arah gerakan pedang lagi, tidak ayal lagi terdengar jeritan yang memilukan keluar dari mulutnya bersamaan dengan ambruk tubuhnya dengan luka melintang dari kepala ke dada sebelah kiri. Hanya sebentar ia berkelejotan, kemudian namuntuk tidak bangun lagi. Amitabah, Amitabah, terima kasih, si Chut telah mengulurkan tangan membinasakan anggota Sao Lin yang mengambil jalan sesat itu. Pin Cheng Hulin Ho Siang dari Sao Lin Shi mengucapkan terima kasih. Murid-murid Pin Cheng juga turut membantu pemerintah Ming mengatasi para penjahat yang menyerbu di sebelah selatan Dayun He. Sampai jumpa. Ho Siu itu tiba-tiba melayang seperti kapas tertiup angin meninggalkan Ksin Long yang tercengang-cengang melihat kehadiran Ho Siu itu secara tiba-tiba tanpa dia ketahui sama sekali. HMM, dia pasti seorang sakti yang sudah lama cuci tangan dari urusan U Lin, sehingga ia tidak mau turun tangan sendiri menghukum anggotanya yang murtad. Sementara itu, Heksin lama juga menjadi kewalahan ketika ia harus berhadapan dengan Sia Ban Kiem dan Yamami. Walaupun ia memiliki ilmu silat yang tinggi, namun menghadapi Sia Ban Kiem, murid gemblengan ketua Kunlun Bai yang dibantu oleh putri Yamami, mana dia bisa bertahan lama. Ilmu pedang Kunlun yang sudah ratusan tahun terkenal di dunia persilatan, apalagi dimainkan oleh seorang ahli seperti Sia Ban Kiem, akibatnya sungguh luar biasa. Sedangkan Yamami juga bukan gadis lemah, ilmu silat yang diajarkan oleh paman dan ayahnya membuat gadis ini tidak bisa dianggap penting. Walaupun membutuhkan waktu yang lama, akhirnya kedua orang ini berhasil menyarankan pedangnya pada ulu hati Heksin lama, sehingga ia juga binasa dengan tubuh berlumpuran darah. Gak Liantosu bersama sutenya sedang berjuang mati-matian menghadapi gempuran pedang di tangan Gan Butong. Hampir sekantong pek Lianting telah dilepaskan untuk membinasakan Butong, tetapi gerakan pemuda berkaki satu itu masih terlalu cepat dibandingkan kecepatan luncuran paku-paku beracun itu, sehingga mau tidak mau mereka harus berusaha mengatasi serangan Butong dengan pedang. Namun, hari ini Butong yang sudah dalam keadaan marah tidak memberi kesempatan bagi mereka berdua untuk bisa hidup lagi di dunia. Kilatan pedang di tangan kanan dan telapak tangan kirinya yang memainkan lohan sous hangkuan, ilmu sakti telapak lohan, benar-benar tidak bisa diatasi oleh mereka. Pada saat selanjutnya, tiba-tiba Butong melentik seperti udang mencelat, kemudian menukik dengan kecepatan yang bukan main, tahu-tahu telapak tangan kirinya sudah menghantam kepala kiri Gak Liantosu, sedangkan pedang di tangan kanannya sudah membabat perut sutenya. Terdengar suara seperti orang ngorok, ngok, beret. Maka jatuhkah tubuh dua orang Tosu itu dengan bersimbah darah? Butong menyerungkan pedangnya, kemudian berjalan mendekati Ganjuan Ai dan Siksin Long. Ai Mei, dari mana saja kamu? Ayahmu mencari karimu kemana-mana, dan ia sangat khawatir tentang keselamatanmu. Tubuhnya menjadi kurus dan sukar makan-sukar tidur. Setelah urusan ini selesai, segeralah menemui paman di tempat biasa. Bolahkan aku tahu nama tuan yang datang bersamamu. Diam-diam Butong tersenyum melihat sikap Juan Ai terhadap pemuda buntung yang muka dan perawakannya sama persis seperti si Dahu. Tongkoko, ini Siksin Long Tuako, kakak kandung si Dahu. Oh, pantas, pantas, muka dan perawakannya sama. Si Dahu senang berjumpa denganmu, nama ku Gan Butong, kakak misan Ganjuan Ai mei mei. Tong diksiong, panggil saja nama ku, Ksin Long. Sisa-sisa pasukan utara itu melarikan diri cerai berai, sehingga pasukan Butong dapat segera menolong teman-temannya yang terluka dan menguburkan mayat-mayat yang berserakan di dalam satu lubang supaya tidak menyebarkan penyakit di kalangan penduduk di sekitar Telaga Dongli. Ketika Butong hendak mengumpulkan orang-orang itu, ia merasakan ada tangan halus menarik tangannya. Tongkoko, bolahkah aku memeriksa lengan kirimu Namita, aku tidak apa-apa, memangnya kenapa? Tanya Butong dengan penuh kasih sayang kepada Puteri Namita yang telah menjatuhkan hatinya itu. Tongkoko, coba lihat. Puteri Namita dengan cekatan menaruh lengan Butong pada pahanya, dan menarik lengan bajunya ke atas. Kemudian mengambil sebuah benda kecil berwarna hitam yang menancap di lengan Butong. Tongkoko ini paku kecil yang beracun sekali. Diamlah. Racun itu harus segera dikeluarkan, jikalau tidak dalam waktu dua jam, jiwamu tidak akan tertolong lagi. Betapa terkejutnya Butong ketika melihat sebuah paku kecil berbentuk bunga teratai. Ternyata satu di antara pek klienting yang dilepaskan mereka telah mengenai lengannya. Ia membiarkan Namita memeriksa lukannya. Dan saat itu Juan Ai, Ksin Long, Siai Ban Kiem dan Yamami juga datang merubung untuk melihat bagaimana keadaan Butong. Setelah Namita mengambil paku itu, tampak darah berwarna hitam keluar dari lengan itu. Ia mengikat lengan atas Butong, dan setelah itu dengan mulutnya yang berbentuk indah itu, ia menghisap darah itu berkali-kali sampai darah itu berwarna merah. Bibir yang sudah merah basah menjadi lebih merah lagi karena darah Butong. Butong memandang wajah Ayu di dekatnya itu dengan terharu dan penuh kasih yang mendalam. Ia pun semakin terpesona melihat kecantikan Namita yang khas dan luar biasa itu. Diam-diam Juan Ai membatin. Tongko sudah menambatkan hatinya pada gadis Ayu dan berbau harum itu. Dan tampaknya mereka sangat berbahagia. Walaupun Tongko sudah kehilangan satu dari kakinya, namun gadis rupawan itu sepertinya tidak mempersalahkan sama sekali. Tanda petik. Saudara-saudara dengarlah, Panglima Lin Nanfeo sedang memimpin pasukan besar ke arah Dasho karena ada pasukan pemberontak di bawah pimpinan Bohai Toat Beng Laomo dan Hang Hwa Laomo. Berencana membakar bendungan-bendungan dalam upaya menghentikan fungsi kanal besar dibantu para pendekar dari Kunlun Bai, Shaolin Bai, dan Wudang Bai. Kita tidak perlu menghawatirkan keadaan dia, karena kekuatan tiga partai besar itu akan sanggup melawan pasukan pemberontak yang dipimpin oleh dua datuk itu. Namun aku membutuhkan sukarelawan yang bersedia pergi menjumpai Panglima Linfeo agar mengingatkan tentang siasat memancing harimau meninggalkan sarang, karena pasukan pamanku, General Gan saat ini sedang menggempur dagu yang dikuasai oleh pasukan hitan yang bergabung dengan pasukan Mongol. Aku sendiri akan kembali ke Beijing untuk menjaga kemungkinan serangan musuh dalam selimut. Apakah ada di antara saudara yang bersedia menemui Panglima Linfeo? Panglima Gan, aku bersedia. Putri Yamami yang tinggi semampai, berkulit agak gelap, tetapi harus diakui ia memiliki kecantikan yang unik, sudah tampil untuk mengemban tugas. Butong menjadi gembira sekali, karena ia mengetahui bahwa Yamami diam-diam jatuh cinta kepada Linfeo, maka tugas ini cocok untuk dia. Maka berangkatlah Yamami menuju ke markas pasukan General Gandhi Dasheu. Ada sesuatu yang hendak kurundingkan dengan Panglima Siai Ban Kiem, Adiku Gan Juwan Ai dan Sik Sin Long Dashe. Silahkan para prajurit beristirahat. Perlu diketahui, seorang matumatu istana berhasil mendapatkan informasi bahwa Hong Siang akan dibunuh pada saat beliau dibai Gong Dian. Informasi ini agak terlambat, karena Hong Siang sudah berada di Bai Gong Dian bersama Laksamana Zeng He. Bisakah aku minta bantuan Long Dixiong dan Ai Mei Mei untuk segera menghadap Hong Siang? Tanda petik. Baiklah kami berangkat sekarang juga, mari Ai Mei Mei. Tanpa menanti jawaban, segera Ksin Long menggandeng tangan Jun Ai dan dibawanya gadis ini lari secepat terbang menuju ke Bai Gong Dian.